Pemusnahan ribuan butir narkoba ini dilakukan anggota musyawara pimpinan daerah kota Probolinggo, Kamis Siang. Total 5.000 pil dextro dan pil triheksi penidil dihancurkan dengan mesin blender. Selanjutnya, seluruh barang bukti ini dibakar. Kepolisian juga memusnahkan 840 botol arak tuban dan 4 gram sabu-sabu. Semua adalah barang bukti tindak kriminal yang disetap polisi dalam operasi narkoba satu pekan terakhir. Perang terhadap narkoba di Probolinggo gencar dilakukan. Tak hanya menyasar bandar dan warga sipil, anggota polisi dan TNI yang terbukti terlibat juga akan ditindak tegas. Barang itu akan tetap ada kalau masih ada oknong TNI, kori, ya harus ditakui. Anggota saya ada, menerima setoran ada. Anggota saya ada yang menerima setoran, saya copot mas. Ya nggak usah saya sebutkan, saya copot. Jejaran muspida juga menyoroti keberadaan tempat hiburan malam yang kian marak jadi sarang penyebaran narkoba. Meski berizin, keberadaan tempat hiburan malam harus diawasi ketat. Kembali lagi dengan berkembangnya kota, hiburan malam juga berkembangnya ada di kota. Bagaimana pemerintah kota Probolinggo bisa memiliki, jangan sampai dengan adanya hiburan malam, peredaran narkoba itu bisa menjalan kemana-mana. Karena itulah peran aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan, agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Probolinggo bisa diatasi.